Hai guys, selamat datang kembali di Hobie Nation Channel, balik lagi sama gue Putri, sama gue Abess, nah kali ini kita bakal nge-review salah satu game yang udah banyak banget sih mungkin orang mainin ya, yaitu Game Sequence, nah disini Game Sequence-nya tuh bisa dimainin mulai dari 2 orang sampai 12 orang, jadi party games juga bisa, dan kalau mau dimainin sama orang tua itu juga bisa, karena kan cukup simple ya untuk mekanisme game ya, jadi semua umur gak ya, iya bener, nah gak usah lama-lama kalau lagi mendingan kita lihat aja ais di dalamnya, yuk nah jadi daun main ini kita bakal ketemu ada rubuknya, terus ada pamannya juga, sama ada 3 top-an dengan warna yang berbeda, jadi kayak mainnya tinggi gitu, sama ada ada beberapa hantu disitu nah untuk cara mainnya tuh gimana, Abess? nah untuk cara mainnya sebenernya disini kurang lebih sama aja tergantung jumlah player-nya itu, sebenernya jumlah player gak ngaruhin sama gameplay-nya nah tapi kalau misalkan kita mainnya berlebih dari 3, itu nanti kayak dibagiin gitu oh, kalau misalnya bertujuh gitu? kalau misalnya bertujuh berarti nanti ada yang dibagi, abis itu nanti ada satu orang yang sendiri berarti oh gitu nah abis itu, disini nanti di awal kalian akan dibagiin jumlah kartu itu masing-masing 7, tapi itu tergantung, karena 7 ini sebenernya untuk berdua doang, nah tapi kalau misalkan bertiga nanti beda lagi, itu nanti masing-masing kalian bisa lihat di bawah puncaknya disini itu ada penjelasan, kalian butuh berapa kartu ketika kalian bermainnya berberapa, kayak gitu-gitu nah disini mainnya caranya simpel banget, jadi disini kartu yang kalian punya, ini itu masing-masing kayak ada simbol-simbolnya disini, sesuai sama angka-angkanya cara mainnya nanti tiap turnnya kalian, kalian cukup pilih satu kartu, habis itu kartu yang kalian keluarin, itu kalian taro tau kan ya, misalkan aku taro 9 scoop artinya, nanti kalian boleh pilih mau taro 9 scoop yang disini, atau kalian mau taro 9 scoop yang disini jadi dia dibuat tempat gitu ya? kayak gitu, iya gitu nah tujuannya adalah kita disini, kita harus ngebuat sequence, alias kita harus kurang lebih kayak bingo lah kalau misalkan kalian kurang familiar disini, mainnya kayak bingo, kalian harus bikin 5 berurutan, kayak gitu 5 yang berjajar lah, diagonal juga boleh sebenernya, 1,2,3,4,5, kayak gitu, nggak topah nah selanjutnya disini ada special rules, kalau misalkan kalian punya kartu jack, disini ada 2 jenis jack ada kartu yang jack yang matanya keretanya satu doang, yang kayak ngetengok kayak ke samping itu artinya, kalian boleh kayak remove satu token punya lawan, atau punya kartu sendiri juga nggak apa-apa nah lalu kalau misalkan kalian punya jack yang matanya dua, atau yang keretanya dua-duanya, artinya kan itu jadi wild card gitu misalkan, keluarin kartu jack yang matanya dua, terus itu taruh tokennya dimanapun yang paling tapi harus di tempat yang kosong? di tempat yang kosong jadi nggak boleh kalau misalkan ada orang kita iya, nggak boleh, nggak boleh terus kalau ini tuh apa best nih? nah, lalu disini, jadi di tiap corner-nya, atau di tiap sudutnya itu ada kayak free token artinya, kalau misalkan kita mau buat sequence, pakai ujung-ujung disini, itu kita cuma butuh 4 lagi untuk melanjutin jadi kayak satu token gratis gitu betul nah, jadi disini, untuk mainnya, kalian akan beda-beda terus, karena kartu yang kalian dapat beda-beda terus sama, strateginya pun akan mikir, karena ada saatnya kalian akan butuhin yang bener-bener 5, ada saatnya kalian digampangin dengan yang 4 doang oh iya, nah disini, kalau misalkan kamu harus jadi satu sequence, disini kan sebenernya ada 2 sisi nih nah, kalau misalkan udah jadi sequence, ya ini kalian bareng aja jadi dengan sequence baik-baik dari tanda, kalau misalkan ini tuh udah jadi sequence oh gitu nah, best, seperti biasa, kalau misalkan kita habis review game, kan kita pasti kayak kasih beberapa penilaian ya jadi kita bakal nilai 4 aspek, yang pertama itu adalah visualnya, yang kedua adalah gameplaynya, yang ketiga adalah komponen, yang keempat itu adalah price-nya oke, kalau misalkan dari gua, visualnya itu 3, karena memang dia gamenya simple, dan tampilan yang ditampilkan disini itu kayak menggabarkan gameplaynya juga gameplaynya kan simple juga nah, kalau misalkan dari gameplaynya, gameplaynya itu 5 dari 5, karena memang simple dan gampang dimengerti dari umur 7 tahun ke atas lah dan bisa main sama orang-orang yang lebih tua, kayak misalkan lebih ke family game lah iya, sama temen juga bisa gitu kan bener-bener, dan dia, untungnya adalah kalian bisa main berdua, sampai berdua belas disini oke, terus next kita bakal bahas tentang komponennya, kalau komponennya gua kasih nilai 3 sih, karena sebenernya komponennya gak gitu rumit ya tapi, cukup awet, karena kan dalamnya cuma ada pepan, ada token, sama ada kartu kalau misalkan kartu, kalau misalkan lebih awet lagi, ya kita pakai sleeve aja gitu kan, sama token gak mungkin lah, token berubah tokennya juga banyak, plastik jadi awet bener, terus kalau misalkan yang terakhir adalah price-nya, kalau misalkan price-nya sih, menurut gua cukup worth it ya jadi dengan harga yang ditawarkan, ini tuh bisa dimainin juga sering, maksudnya berkulang-kulang gitu jadi gak akan bosenin bener, gak akan sama, apalagi sama orang yang berbeda, kayak gitu nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki game ini dirumah, kalian bisa banget cek instagram kita atau cari aja hashtag HIPartner, untuk cek toko-toko mana yang terdekat sama kamu oke, sekian dulu video dari kita, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, sampai jumpa bye-bye